OBS Training kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara streaming di beberapa platform yang berbeda secara bersamaan menggunakan OBS Studio. Tentu saja ini gratis. Bagaimana caranya? Mari kita praktekkan. Langkah pertama, silakan Anda buka browser, kemudian lihat link di description, kita akan mendownload. Ada satu plugin yang bernama OBS Multi Party MP. Bagi Anda pengguna Windows, silakan masuk ke link berikut ini, lalu download untuk versi Windows. Bagi Anda pengguna Mac, masuk ke link berikut ini, lalu Anda download untuk versi Mac. Setelah Anda download, silakan di install dan pastikan OBS Anda sedang tidak aktif. Lalu... Kita aktifkan kembali OBS, kemudian Anda perhatikan pada menu View, Drop, lalu di bawah sekali, di sini ada pilihan Multiple Output. Itulah fungsi untuk streaming secara bersamaan di beberapa platform yang berbeda. Kita akan contohkan di Facebook dan di Youtube pada praktek ini. Langkah selanjutnya, silakan kita klik saja Multiple Output, maka pada dock OBS kita akan aktif. Ini bisa diatur ya, posisinya, mulai kiri boleh, mulai kanan boleh, terserah Anda. Lalu, karena kita mau melakukan streaming, ada baiknya kita lakukan setting terbaik untuk OBS kita, menyesuaikan dengan hardware dan koneksi internet kita. Seperti biasa, kita pilih terlebih dahulu dari menu Tools, lalu kita pilih Auto Configuration Wizard. Ambil setiap ini, yang kita pilih adalah bagian yang pertama, Optimize for Streaming. Kita pilih Next, lalu Next kembali. Sekarang, yang kita akan jadikan utama, ini mungkin Facebook, ya sudah betul ini. Kita pilih Facebook Live. Kalau di sini belum Facebook, Anda pilih saja Facebook. Lalu, kita akan memasukkan key-nya. Caranya cukup kita klik saja, Get Stream Key. Maka, secara otomatis, browser kita akan terbuka dan kita diarahkan pada halaman Facebook kita, pada bagian Streaming. Di sini ada pilihan, mau streaming menggunakan key, artinya menggunakan OBS atau program semacamnya, atau menggunakan kamera. Karena kita menggunakan OBS, maka yang kita pilih adalah menggunakan Stream Key. Kemudian, kita bisa perhatikan pada opsi berikutnya, gunakan Stream Key Persistent. Itu artinya, pada saat kita mau streaming, menggunakan akun yang sama, menggunakan program OBS yang sama juga mungkin, maka kita tidak perlu melakukan setting untuk key. Karena dia akan langsung mengenalinya. Yang perlu kita lakukan, cukup kita menyalin Stream Key-nya saja. Di sini ada pilihan Stream Key. Kita pilih Salin. Lalu, kita kembali lagi ke OBS. Yang ada, ini kita hapus atau kita block. Kita klik dua kali atau tiga kali, lalu kita paste. Setelah itu, next. Ini kita jawab yes saja. Maka, OBS akan melakukan setting menyesuaikan dengan hardware dan koneksi internet kita. Kita pilih Apply Setting. Setelah itu, ini bisa langsung kita pilih Start Streaming. Artinya, nanti langsung aktif live kita yang di Facebook. Tapi sebelum itu, karena kita mau streaming-nya bersamaan, kita akan tambahkan dulu untuk YouTube-nya. Caranya adalah, karena di sini kita sudah install plugin-nya, ini Multiple Output. Tinggal kita klik saja, Add New Target. Tapi seperti ini, ya mungkin kita kasih nama di sini, YouTube. UYT ya. Yang perlu kita masukkan, arti MP Server dan Key. Itu, kita harus masuk ke akun YouTube kita. Caranya, tentu kita buka browser kembali, lalu kita masuk ke akun YouTube. Kemudian, Anda langsung login ya ke YouTube. Lalu, di sini kita langsung pilih saja, Go Live. Seperti biasa, sebaiknya kalau kita mau melakukan streaming di YouTube, kita menggunakan Key yang baru. Pada Stream Key, kita klik. Kemudian, kita pilih Create New Stream Key. Tapi karena ini hanya sekedar latihan, atau praktek saja, maka ini saya akan gunakan yang lama ini saja. Sehingga saya cukup bereset-nya. Klik Reset. Akhirnya, saya menggunakan setting-setting yang sebelumnya pernah saya lakukan. Kita akan menyalin keduanya. Mulai dari stream URL-nya. Ini kita copy. Kita kembali lagi ke OBS. Kita masukkan pada RPMP Server. Oke, sudah masuk. Kemudian, kita akan salin juga Key-nya. Kembali lagi ke YouTube. Lalu kita copy. Key-nya. Create. Copy. Lalu, kembali lagi ke OBS. Kita klik. Paste. Sebelum kita mengklik OK, kita perhatikan di sini untuk Encoder Video Setting. Agar hasilnya maksimal, kita harus pisahkan. Misalnya, YouTube menggunakan GPU. Facebook menggunakan CPU. Atau menggunakan software-nya. Maka, ini kita pilih. Misalnya, saya akan menggunakan software Encoder. Atau menggunakan GPU. Untuk audionya, ini mungkin bisa kita serahkan penanganannya pada OBS. Artinya, apa yang keluar dari OBS, itulah yang akan tampil pada audiens kita. Baik di YouTube maupun di Facebook. Selepas itu, kita pilih OK. Setelah kita lakukan setting, kita bisa melakukan streaming sekarang. Yang kita lakukan start sekarang adalah start. Untuk bawaannya dulu. Start streaming. Di sini. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Setelah proses, baru kita lakukan start untuk yang kedua. Ya. Start. Misalnya, Anda mau menambahkan server yang lain. Twitter misalnya. Ya, cukup kita tambah add target saja. Tapi ini kita tidak praktekkan ya. Sekarang mari kita perhatikan di browser kita. Ini saya minimize. Oke. Ini tampil di YouTube. Sudah live. Kalau YouTube, kita tidak perlu melakukan start live, dia otomatis ya. Setelah kita start dari OBS, dia akan langsung otomatis. Sedangkan di Facebook, kita harus melakukan klik dulu. Siarkan langsung. Kita klik siarkan langsung. Lalu klik lagi. Baru. Sekarang sudah aktif. Kalau kita mau melakukan perubahan, tinggal kita setting saja pada OBS kita. Mungkin ini saya perkecil ya, biar kelihatan. Kemudian, saya pindah ke posisi studio mode. Terus, saya pindah ke halaman ke satu. Atau scene satu. Skin satu. Skin kedua. Oke. Demikian saja. Tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.